Oke guys, setelah beberapa waktu lalu Kita ada masalah pada soft close Mas, minta dicoba dulu sebelum dilepas Ya, diataskan dulu Enggak, enggak, itu satunya Ya, diataskan Terus ditutup Jangan ditahan Oke, lihat Oh, seperti itu Oke, jadi solusinya kita ganti Dan sudah kita bawakan penggantinya Oke, ikuti langkahnya Bersama teknisi dari Sukabumi Saudara ayam biotas Tak terhingga Oke, buka tutupnya Lalu dilepas Sekrupannya, bautnya Baut biasa Ya, jadi Karena sisirnya sudah tidak bisa disetting Jadi, mau tidak mau Soft close ini harus diganti Dengan yang baru Seperti itu Jadi, biar Lebih nyaman digunakannya Tidak ada suara yang kasar Ketika kita menutupnya Ya, sudah lepas Kurang sedikit Satunya Oke Ya Ini Baut bawahnya ya Seperti ini Oke, selanjutnya Langkah pri Selanjutnya adalah Pemasangan soft close yang baru Kedisirkan Kedisi Pergi Selanjutnya ya kali ini yang kita pasang adalah merek Kohler jadi mereknya adalah merek Kohler dipakai sekitar 2 tahun ya sayang sekali soft close nya sudah mulai bermasalah hal ini bisa terjadi karena penggunaan yang kurang bagus sehingga saat menutup dipercepat manual oleh tangan jadi tidak tidak menutup dengan sendirinya tapi dengan bantuan dengan tangan sehingga mengakibatkan seperti ini mudah mudah rusak mudah tidak fungsi soft close nya seperti itu selamat menikmati oke kita tutup setelah dikencangkan cover bautnya tapi lalu kita coba kita buka lalu kita tutup ya jadi seperti ini soft close yang normal dia berjalan dengan sangat pelan dan agar supaya tidak cepat rusak jadi dibiarkan seperti ini tidak perlu kita bandu dengan dorongan tangan oke sekian terimakasih 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 juga pada saudara ayong diatas oke 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 oke